Pada minggu yang lalu, saya telah menyinggung tentang perbuatan melanggar hukum atau onrah matahdat. Yang dijadikan dasar di dalam perbuatan melanggar hukum adalah pada pasal 1365 BW. Dipada dalam 1365 ini disebutkan, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, membajikan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Inilah jelas sekali, jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain yang ternyata menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian. Dengan adanya pelbagai perbuatan, apakah hal ini termasuk perbuatan melanggar hukum, ataukah bukan tanggung jawab hukum, atau lain lagi jenisnya, maka dapat diatur dan dipastikan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila memenuhi lima unsurnya. Seulangi, jadi suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, apabila dipenuhi lima unsurnya. Yang pertama, yaitu adanya perbuatan. Dalam teori ilmu hukum ini, maka perbuatan dapat dibedakan menjadi perbuatan yang positif dan perbuatan negatif. Yang dimaksud dengan perbuatan positif adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara menggerakkan badan. Perbuatan yang dilakukan dengan cara menggerakkan. Misalnya, bahwa dengan adanya janji-janji orang lagi hutang, yang ternyata nggak dibayar-bayar, atau dalam jual-beli, sudah dilakukan pembayaran, tapi juga belum juga dilakukan penyerahan barang tersebut. Dan sebagainya, ataupun juga di sini adanya setiap perbuatan yang tanpa adanya atau tanpa didauli dari suatu perjanjian. Inilah yang masuk kelompok perbuatan melanggar hukum. Dengan sifat positif. Namun, ternyata juga ada perbuatan melanggar hukum yang sifatnya negatif. Apa yang sifatnya negatif ini? Ini artinya orang dengan berdiam diri, ia dapat dikatakan sebagai melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila menurut hukum, ia seharusnya melakukan perbuatan itu. Yang kedua adalah melanggar hukum. Istilah melanggar hukum menurut Pak Diriono Projodikoro adalah tepat dibandingkan dengan istilah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Lebih tepat memang dengan istilah melanggar hukum karena sifatnya ini lebih aktif. Jadi melanggar hukum sifatnya ini lebih aktif sehingga lebih tepat adalah melanggar hukum. Kenapa sampai adanya unsur perbuatan melanggar hukum di sini? Dan ada perbuatan melanggar hukum memang awalnya pada tahun 1919 di Perancis. Bahwa awal-awal dari perbuatan orang ini apakah dia bersalah atau tidak bersalah harus ada terlebih dulu undang-undang yang mengaturnya. Apakah ia melanggar atau tidak melanggar. Hal ini dapat kita pahami. Karena paham yang dianud di Perancis waktu itu, kira-kira pada tahun 1919, paham legisme. Paham legisme. Ada tidak ada undang-undang kecuali yang bentuknya tertulis. Kecuali bentuknya tertulis. Padahal di negara manapun, perkembangan di dalam masyarakat itu jauh lebih cepat daripada perkembangan hukum. Baik dilihat dari aspek administrasi negara maupun juga adalah aspek privat. Bahwa perkembangan masyarakat ini jauh lebih cepat daripada perkembangan hukum. Sehingga apa hukum tertatih-tatih jalannya? Maksudnya, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataupun kebiasaan dalam masyarakat tidak dapat dituntut. Karena apa? Hal tersebut tidak diatur, belum diatur oleh undang-undang. Sehingga di sini justru menimbulkan kerancuan di dalam masyarakat. Ada perbuatan-perbuatan yang merugikan atau pertentangan dengan kebiasaan dalam masyarakat tidak bisa dituntut kalau memang hal itu belum diatur. Contoh kasus, inilah pahami ya. Adanya jurisprudensi water leading arrest. Jurisprudensi water leading arrest. Yang dalam seri terakhirnya di sini kasusnya, mereka ada dua keluarga di dalam tinggal pada suatu apartemennya. Di dalam apartemen di sini ada keluarga A dan keluarga B. Di bawah itu keluarga A, yang di atas di lantai dua, keluarga B. Suatu ketika, ini kan torrennya hanya satu, penampungan air. Disalurkan ke rumah tangga yang di atas B, tapi juga kepada yang A yang di bawah. Suatu ketika, bahwa penampungan di rumah tangga B yang di atas ini rembes, netes. Karena makin kencang netesnya sehingga keluarga A ini menegur kepada keluarga B yang di atas. Agar keluarga B ini memperbaiki bagian yang bocor, supaya nanti tidak merebesin, ngerusak barang-barang milik keluarga A yang di bawah. Tapi keluarga B yang di atas ini menjawabnya, Ini rumah-rumah tangga saya sendiri kok diatur. Sehingga, karena tidak juga perintahnya permohonan dari keluarga A ini dipenuhi, Negur sekali lagi. Pohon supaya yang bocor itu diperbaiki, Karena makin besar dan makin banyak barang-barang milik keluarga A yang rusak. Masih juga tidak diperbaiki. Makin lama, Bocor makin keras, makin besar. Pertempatan pada waktu itu di tinggal rumah dikosongkan, Karena keluarga ada keperluan di luar. Begitu pulang, air sudah genang. Sehingga banyak peralatan-peralatan rumah tangganya rusak. Karena rusak. Karena rusak. Sehingga keluarga A ini minta ganti kerugian kepada keluarga B yang di atas. Tapi keluarga B tetap bersih kukuh, Tidak mau membayarnya. Akibatnya apa? Dari keluarga A ini menuntut ganti kerugian Melalui pengadilan pada tingkat pertama di Belanda. Ternyata permohonan gugatan ganti kerugian oleh keluarga A ini ditolak. Karena ditolak, Mengajukannya ke Banding. Ternyata oleh pengadilan Banding pun juga mengukuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Mengajukan kasasi ke Hoggerat. Telah diperiksa oleh Hoggerat. Terlangsung mengadakan peninjuan lokasi. Memang adalah benar. Barang-barang milik keluarga ini banyak yang rusak. Dan pernah melakukan teguran-teguran supaya diperbaiki. Tapi tidak juga diperbaiki. Maka oleh Hoggerat atau Mahkamah Agung Belanda. Membatalkan putusan-putusan dibawahnya. Dan memeriksa sendiri. Putusannya adalah mengabulkan gugatan A. Menghukum keluarga B. Untuk membayar ganti kerugian kepada A. Inilah sehingga tadi. Pengertian dari perbuatan melanggar hukum dari artis sepit. Adalah setiap perbuatan. Yang melanggar hak orang lain. Atau bertentangan dengan kewajiban sendiri. Menurut perundang-undangan. Sehingga selanjutnya. Sehingga selanjutnya. Ditafsirkan menjadi perbuatan melanggar hukum dalam arti luas. Yaitu setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain. Atau bertentangan dengan kewajiban sendiri. Menurut undang-undang. Atau yang bertentangan dengan kebiasaan. Atau yang ada di dalam masyarakat. Jadi segala apapun yang berlaku diindahkan. Di dalam masyarakat. Ini juga diperhatikan. Sehingga dengan adanya tafsiran. Perbuatan melanggar hukum dalam arti luas. Kembali di dalam masyarakat. Menjadi tertib. Inilah. Jadi dengan. Onwet. Matah. Dat. Ditafsirkan menjadi luas. Menjadi. Onrah. Matah. Dat. Ketiket ya. 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 Karena hal ini sangat mendasar sekali. Bahwa. Dengan adanya orang yang mengalami kerugian. Pada dasarnya dapat menuntut ganti kerugian. Dan. Adanya. Penafsiran. Dari perbuatan melanggar hukum. Dalam. Arti luas. Unsur yang ketiga. Kesalahan. Kesalahan yang di. Yang terjadi pada orang. Atau pada setiap pelaku ini. Pada dasarnya harus dibedakan. Apakah hal itu terjadi karena kehilafan. Atau karena kesengajaan. Misalnya dalam kehilafan. Ada seorang. Yang sedang mengendarakan kendaraannya. Begitu asiknya. Ngobrol. Dengan salah seorang penumpang lainnya. Sehingga konsentrasi. Menjadi terbagi. Menyerempet. Orang lain. Yang sedang menunggu kendaraan. Di pir jalan. Bahkan. Kerugian. Orang yang diserpet. Segala. Biaya pengobatan. Dan lain-lainnya. Itu. Harus diganti. Oleh yang menyerempetnya. Ini karena kesalahan. Itu karena kehilafan. Proper kehilafan. Dia tetap berkewajiban. Mengganti. Kerugian. Kepada orang. Yang karena. Salahnya. Terlebih. Kalau kesalahan ini memang. Adanya unsur. Kesengajaan. Dengan adanya unsur. Kesengajaan ini. Sehingga menimbulkan. Kepada kerugian. Orang lain. Maka. Yang bersangkutan ini. Harus bayar. Ganti kerugian. Kerugian. Kerugian ini pada dasarnya. Meliputi dua hal. Apakah. Apakah kerugian. Material. Atau. Immaterial. Kalau kerugian. Imaterial. Pada dasarnya. Ada suatu kerugian. Yang mudah dihitung. Kerugian. Yang mudah dihitung. Misalnya. Saya mengalami sendiri. Pada waktu itu. Saya. Numpang bis. Marantama. Di Ramangun. Pada waktu di deket. Lapangan Inggris. Lapangan golf. Adalah. Ada bola golf itu kecil. Terdipukur keluar. Kena. Kaca mobil. Pecah. Nah ini. Oleh si. Supir ini. Bukan dihitung. Langsung. Dilaporkan. Kepada. Petugas. Yang. Yang menjaga. Lapangan golf. Tersebut. Ajanya suatu perkara ini. Supaya nanti. Dituntut. Itu pasti. akan mudah penghitungannya. Berapa sih. Harga kaca mobil ini. Dan juga. Ganti kerugian lainnya. Termasuk ya. Pemasangan. Juga. Kerugian. Karena penumpangnya. Semuanya. Diturunkan. Ditidak. Ditarik. Bayarannya. Itu. Dapat. Dimintakan. Diperhitungkan. Besaran. Ganti kerugian. Kerugian. Tapi juga. Ada kerugian. Yang sulit. Diperhitungkan. Yaitu. Kerugian. Imaterial. Hanya. Semata-mata. Apa yang. Dianggap. Hakim. Ini. Juga. Sangat. Patut. Jadi. Secara umum. Misalnya. Dengan adanya. Penghinaan. Pidana. Pidana. Dapat. Diterapkan. Maupun. Juga. Dalam. Privat. Penghinaan. Adalah. Jelas. Diatur. Dalam. Hukum. Pidana. Kita. Dapat. Perujuk. Pada. 310. Tapi. 321. Tuntutan. Ganti. Kerugian. Karena. Pemidanaan. Tapi. Juga. Bisa. Tuntutan. Ganti. Kerugian. Yang dituntut. Secara. Privat. Jadi. Hal. Ini. Mau privat. Pidana. Publik. Ya. Sangat. Tergantung. Pihak. Kalau. Yang. Kalau. Yang dirugikan. Yang dibutuhkan. Adalah. Uang. Tuntutan. Ganti. Kerugian. Melalui. Privat. Melalui. Perdata. Karena. Memang. Dimungkinkan. Di sana. Sebab. Diatur. Dalam. 1372. Sampai. Dengan. 1380. 1372. 1380. Tuntutan. Ganti kerugian. Karena. Pemidanaan. Tapi. Kalau. Yang digendaki. Adalah. Kepuasan. Batin. Tuntut. Saja. Pidananya. Karena. 310. Sampai. 321. Mengatur. Mengenai. Tuntutan. Ganti kerugian. Karena. Pemidanaan. Perbedaan. Inilah yang sebenarnya. Profesor Sunariati Hartono. Sering melihat. Bahwa. Perbedaan antara privat dan publik. Ini hanya dapat dibedakan. Tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya tergantung orangnya ini. Si pribadi orangnya ini. Di satu sisi orangnya. Dapat dilihat sebagai. Pribadi privat. Di sisi lain. Orang tersebut dalam kelompok masyarakat. Sebagai anggota masyarakat. Bagian dari masyarakat. Karena memang inilah. Hukum. Bahwa. Privat dan publik. Hanya dapat dibedakan. Tapi juga tidak dapat dipisahkan. Unusur kelima. Dari perbuatan pelanggar hukum. Yaitu. Asas kosalitas. Atau sebab akibat. Kenapa. Sampai ada. Unsur sebab akibat. Ini. Kita berbicara hukum. Berbicara melalui sejarah hukum. Ada dua percetakan. Mungkin saudara juga telah membacanya. Yaitu antara percetakan. Cohen. Dan Lindenbaum. Dua percetakan. Jelas. Masalah persaingan. Hal yang biasa terjadi. Di dalam dunia bisnis. Persaingan dalam dunia bisnis. Itu hal yang sudah biasa terjadi. Tidak bisa dipungkuri. Ternyata. Bahwa perusahaan. Cohen. Ini lebih maju. Lebih unggul. Karena terjadi persaingan yang cukup ketat. Sehingga Cohen. Dari Lindenbaum. Mencari. Cara bagaimana. Supaya dia. Akan lebih maju. Sehingga salah seorang. Yang kedudukannya. Cukup. Penting. Perannya. Penting. Di dalam perusahaan Cohen. Suatu hari. Dijanji. Diajak ngobrol-ngobrol. Ngopi-ngopi. Kemudian di dalam sambil ngopi. Sambil cerita. Sehingga. Secara. Tidak. Disadari. Sebuah. Rahasia. Yang ada. Pada Cohen. Tersampaikan. Kepada. Pihak. Lindenbaum. Sudah. Peran tentu. Disini. Akan diberikan. Iming-iming. Yang cukup menarik. Serta. Juga. Tanda. Jasa. Lainnya. Dalam pertembangannya. Ternyata. Adalah benar. Lindenbaum. Sangat amat pesat. Majunya. Lindenbaum. Isi. Lebih maju. Dengan demikian. Cohen. Makin. Kalah. Dalam persaingan. Menyaris. Bangkrut. Cohen. Melihat. Adanya. Persaingan curang. Yang dilakukan. Oleh. Lindenbaum. Sehingga. Nuntut. Ganti. Kerugian. Melalui. Pengadilan. Karena. Adanya. Persaingan curang. Yang dilakukan. Oleh. Lindenbaum. Di dalam hal ini. Karena. Memang. Terbukti. Ada. Persaingan curang. Dengan. Cara demikian. Membeli. Imbalan. Iming-iming. Kepada. Seseorang. Yang. Perannya. Sangat penting. Di Cohen. Sehingga. Cohen. Menjadi. Jatuh. Hal ini pun. Dengan adanya. Perbuatan. Melanggar hukum. Dalam arti. Luas. Dikabulkan. Permohonannya. Dari. Cohen. Dari. Berbeda. Kasus lain. Adanya. Perusahaan. Batik. A. Dan. Perusahaan. Batik. B. Ini juga. Terjadi. Hal-hal. Dalam. Bisnis. Khususnya. Dalam. Leasing. Dan. Factoring. Banyak. Hal-hal. Sangat. Erat. Berkaitannya. Dengan. Suatu. Persaingan. Dalam. Persaingan. Batik. Ini. Ternyata. Perusahaan. Batik. Lebih. Maju. Daripada. Perusahaan. Batik. Kasusnya. Terjadi. Di. Pekalongan. Jawa Tengah. Karena. Perusahaan. Yang. Kurang. Beruntung. Ini. Mencari. Siasat. Supaya. Dia. Dapat. Membuat. Suatu. Produk. Yang. Lebih. Bagus. Dan. Dapat. Menjual. Harga. Harga. Yang. Umum. Sehingga. Yang. Dilakukan. Orang. Orang. Mempekerjakan. Buruhnya. Perhari. Sepuluh. jam. Padahal. Dalam. Aturan. Perburan. Itu. Satu. Hari. Delapan. Jam. Perusahaan. Batik. A. Tetap. Mempekerjakan. Karyawannya. Satu. Hari. Delapan. Jam. Sehingga. Disini. Ada. Untuk. Perusahaan. Batik B. Ada. Jendera. Waktu. Dua. Jam. Jam. Sehingga. Tidak. Dapat. Diperhitungkan. Dengan. Lembur. Akibat. Apa. Disini. Untuk. Perusahaan. Patik B. Ini. Unit. Cost. Ya. Menjadi. Kecil. Sehingga. Dengan. Menjual. Harga. Sekalipun. Di bawah. Harga. Pasaran. Ya. Tetap. Beruntung. Yang. Dalam. Perkembangannya. Perusahaan. Batik. Bangkrut. Karena. Kebangkrutan. Ini. Tahu. Apa. Yang. Dilakukan. Perusahaan. Batik. B. Supaya. Bayar. Ganti. Kerugian. Yang. Dialami. A. Tidak. Dapat. Dicari. Secara. Perjamaian. Gugat. Melalui. Pengadilan. Perbuatan. Melanggar. Ternyata. Permohonan. Batik. A. Ditolak. Dikirakan. Bangkrutnya. A. Itu. Bukan. Karena. B. Tapi. Karena. B. Dapat. Mempekerjakan. Buruhnya. Lebih. Lama. Sehingga. A. Ini. Tidak. Dirugikan. Oleh. Perusahaan. B. Sebenarnya. Yang. Dirugikan. Justru. Karyawannya. Perusahaan. B. Ini. Karena. Perbuatan. Pelanggar. Hukum. Demikian. Luas. Sehingga. Disini. Harus. Dilakukan. Batasan. Batasan. Sampai. Mana. Dapat. Dimintakan. Pertanggung jawaban. Ini. Lahirnya. Teori. Kosalitas. Luas. Sebab. Akibat. Maka. Teori. Yang. Melahirkan. Batasan. Dari. Perbuatan. Melanggar. Hukum. Yang. Sebatnya. Luas. Yang. Disebut. Dengan. Teori. Such. Norm. Teori. Teori. Such. Norm. Teori. Sehingga. Dengan. Adanya. Tuntutan. 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 Ganti. Kerugian. Kerugian. Yang. Dialami. Oleh. Sesuatu. Pihak. Ini. Harus. Diperhatikan. Apakah. Itu. Ada. Unsur. Sebab. Akibatnya. Atau. Tidak. Karena. Apa. Akibat. Ini. Ditimbulkan. Dari. Suatu. Persebaban. Sebab. Sesuatu. Sehingga. Menimbulkan. Akibat. Apa. Intinya. Ini. Di dalam. Perbuatan. Melanggar. Hukum. Nanti. Pemahaman. Pemahaman. Awal. Sehingga. Di dalam. Penterapan. Masalah. Masalah. Aktual. Di dalam. Hukum. Perdata. Unsur. Atau. Dasar. Dasar. Sudah. Ada. Sementara. Ini. Memang. Dapat. Digunakan. Dalam. Penyelesaiannya. Sehingga. Dalam. Perkembangan. Dari. Suatu. Perbuatan. Melanggar. Hukum. Ada. Harus. Dilakukan. Bagaimana. Pertanggung. Jawabannya. Siapa. Yang. Harus. Bertanggung. Jawab. Masalah. Tanggung. Jawab. Tidak. Terpisahkan. Dengan. Adanya. Dua. Teori. Hal ini. Diungkapkan. Oleh. Ahli. Yaitu. Namanya. Von. Duri. Dari. Jerman. Dua. Teori. Tersebut. Pertama. Teori. Kondisio. Sine. Kuanon. Dan. Kedua. Adequat. Veror. Jaking. Untuk. Mudah. Dipahami. Dalam. Kondisio. Sine. Kuanon. Di Jerman. Terjadi. Suatu. Perkalian. Pada. Di. Pagi. Hari. Oleh. Dua. Orang. Anak. Sekolah. Ini. Bukan. Taburan. Karena. Masing-masing. Perorangan. Sebutlah. Antara. A. Dengan. B. Karena. Si. B. Ini. Yang. Kena. Batu. Atas. Lemparan. Si. A. Kena. Kepalanya. Kepala. Lecet sedikit. Darah. Mudah keluar. Keluar. Darahnya. Si. B. Ini. Ditolong. Oleh. Temen-temannya. Akan. Dibawa. Ke pusat. Semas. Tapi. Karena. Darah. Ini. Terus. 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 Tidak dapat diatasi di puskesbas, memang karena enggak ada dokternya, rencananya mau dibawa ke rumah sakit. Di IGD, itu kan 24 jam. Di perjalanan, begitu tur akan belok ke rumah sakit, ia ditabrak truk, mati. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini? Bahkan menurut Von Buri, kalau yang diterapkan adalah teori kondisio sine qua non, bahkan dari empat unsur ini terlibat. Pertama yaitu si A, dia harus bertanggung jawab. Karena adanya lemparan batu si A ini menjadi penyebab kematiannya B. Yang keduanya, teman-teman si A, si B ini harus tahu yang dikenakan kenapa dicuci dengan air kotor ini. Juga yang tanggung ketiga, puskesmat. Sudah jam bekerja, tapi kok juga belum ada dokternya. Dan di keempat, yaitu si supertruck. Ini sejujurnya harus bertanggung jawab atas kematian si B. Dengan demikian, tanggung jawab dari si A, tanggung jawab oleh teman-teman B, tanggung jawab dari si pemilik peran kuda ini. Yang keempat juga dari petugas puskesmas. Dan yang kelima adalah supirtruck. Nah, harus bertanggung jawab. Sehingga, teori ini disebut dengan teori ekwivalensi. Keuntungan dari penerapan kondisios sine qua non ini mudah untuk mencari bertanggung jawabannya. Kerugiannya akan memakan waktu yang lebih lama. Prosesnya jadi lama. Akibatnya tidak puas. Tiga, adanya teori kondisios sine qua non ini. Lahirlah teori yang kedua, adequate veror jaking. Sehingga siapa yang harus bertanggung jawabannya. Sebenarnya yang bertanggung jawab cukup hanya si supertruck. Dan bagaimana? Penterapan teori bertanggung jawabannya di Indonesia. Mengandungkan yang mana? Ya, dua-duanya tetap dianut. Terus, kasusnya adalah kasuistis. Kalau terjadi di sini, adanya si penyedia narkoba, si pengedar, kemudian si pemakai. Oke, ya ini semuanya yang nanti pertanggung jawabannya harus secara kondisios sine qua non. Bagi kalau terjadi penjamretan atau pemalsuan barang-barang tertentu, maka di sini ya dengan adequate veror jaking. Ini adalah yang sampai sekarang masih relevan untuk diterapkan dari teori-teori tersebut. Dan selanjutnya adalah, baik setelah mengenai pertanggung jawaban, adalah mengenai jenis tanggung jawab. jenis tanggung jawab diberikan menjadi tanggung jawab yang langsung dan tidak langsung. Apa yang disini dimaksud dengan tanggung jawab langsung, adalah suatu tanggung jawab yang dilakukan atau yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan. Jadi, yang bersangkutan sendiri atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian orang lain, ia sendiri harus bertanggung jawab atas perbuatan itu. Itulah tanggung jawab langsung. Jadi, si pelaku sendiri yang harus bertanggung jawab. Sedangkan yang jenisnya kedua adalah tanggung jawab tidak langsung. Yang dimaksud dengan tanggung jawab tidak langsung di sini, ada tanggung jawab atas suatu kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain, ditimbulkan oleh orang lain yang berada di bawah kekuasaannya. Misalnya, seorang anak, umur 9-10 tahun, dia belajar sepeda, nabrak-nabrak tukang somai. Somba somainya, ya si anak gak mungkin dong dimintakan bertanggung jawab. Maka yang bertanggung jawab adalah orang tua atau walinya. Itu yang dia terus diatur pada 1367. Termasuk juga si karyawan melakukan kesalahan, dia di bagi kekuasaan majikannya, ya si majikan yang harus bertanggung jawab. Itu tanggung jawab yang tidak langsung. Sehingga menimbulkan pemikiran selanjutnya, nanti di dalam penterapannya, dalam kainnya dengan bisnis, apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melanggar hukum? Badan kesalahan kan tidak terpas dengan pribadi atau dengan perasaan si pelakunya. Padahal ini badan hukum. Apakah badan hukum dapat melakukan kesalahan? Ternyata dalam perkembangannya, bahwa badan hukum pun dapat dituntut. Atau suatu korporit, ini juga dapat dituntut. Gara perbuatan melanggar hukum. Misalnya yang terjadi di Lampung, tutupkan masyarakat di situ, dengan adanya suatu pabrik baru, pabrik tapioca, sehingga di sekelilingnya menjadi bau tidak enak, dan airnya berubah. Yang kanan-kanan kirinya tadinya airnya jernih, sekarang airnya jadi keruh. Inilah suatu badan hukum ternyata dapat dimintakan pertanggung jawabat. Kalau negara, apakah negara juga dapat dimintakan pertanggung jawabatnya? Maka negara selaku badan hukum publik tidak dapat. Misalnya, dengan adanya gerakan-gerakan teror ini yang mengganggu kepada masyarakat, keimbang. ataupun juga di sini pernah terjadi yang belum melabak ini pada waktu hari kurban, sapi yang lepas dari ikatan, dia malah ngamuk, sehingga minta bantian polisi untuk menembak sapi itu karena sudah melakukan pengurusakan-pengurusakan. Pemilik sapi nggak bisa nuntut. Ini negara untuk melilih kepentingan umum. Tapi kalau negara sedang menjalankan kekuasaan privat, misalnya misalnya menjalankan pengangkutan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia ataupun juga perusahaan air minum ini dilakukan oleh negara segala kepentingan yang sifatnya umum tapi dilakukan oleh BUMN BUMN maka negara sebagai badan hukum privat juga dapat dituntut. Dan kasus yang baru yang terjadi di Bandung ada-ada jalan yang jeglong kerowong karena banjir dan tidak ditandain tanda jalan ini rusak sehingga ada pengendara sepenamotor terjerabap dan ya meninggal maka wali kota Bandung Utara ini dituntut karena kelaliannya. Jadi tambahlah disini bahwa badan hukum atau suatu korporat ataupun juga badan-badan lainnya siapapun yang melakukan perbuatan pelanggar hukum pada dasarnya dalam penerapannya jenisnya. kalau negara harus hati-hati ini apa ala ranah privat atau ranah publik. Itulah pertanggung jawaban mengenai kesalahan sehingga ini adalah dasar-dasar yang nanti akan saya berakukan dalam masalah hal-hal yang aktual yang pertama adalah mengenai leasing. Waktu juga ya telah membatasi kita jadi kalau ada pertanyaan boleh tanyakan nanti pada kesempatan yang akan datang. Baiklah nampak tetap segar dan semangat. Selamat pagi saudara. selamat pagi